Intro Hai guys, welcome back to Karosworks Video Dairi 2020 Bener ya begini ya? Apa kabar semuanya? Jadi kembali lagi bareng gue Arta Dan kali ini gue pengen membahas satu sesi yang memorable banget buat gue Yaitu trip untuk pre-wedding di Myanmar Kalau yang gak tau Myanmar, Myanmar itu kadang dikenal dengan Burmese atau Burma Itu masih Asia Tenggara, dari Jakarta itu deket banget Eh gak deket-deket banget juga sih Ternyata kalau naik pesawat 3-4 jam naik pesawat ke sana Terus ibu kotanya itu adalah Yangon Nah kenapa ini spesial banget? Sebenernya kita tau mengenai Myanmar ini Itu sudah dari 3-4 tahun yang lalu Jadi gue tau lokasi-lokasi yang ada di Myanmar ini Ini sebenernya di sharing sama satu fotografer juga Namanya Diki dari Loksia Thank you Dik, thank you Jadi gue dikasih tau ini tempat lo harus kunjungin banget Ini bagus banget Dan gue dikasih beberapa fotonya Dan itu memang aduh keren banget Dan sejak saat itu gue masukin Oke Myanmar harus masukin dalam bucket list gue untuk foto Dan 3 tahun setelah itu kita akhirnya dapat quotation untuk foto di sana dan video di sana Kita foto di sana di 2 tempat atau 2 kota Pertama adalah Mendeley Jadi gue akan bahas mengenai Mendeley juga Kemudian yang kedua kita juga foto di Bagan Nah cara akses ke sana itu mudah banget sebenernya Jadi ketika kita tiba di Yangon Nah kita bisa naik pesawat ke Mendeley Atau kita bisa naik pesawat ke Bagan Terus jarak antara Mendeley ke Bagan Itu kalau saya naik mobil bisa sekitar 4 jam Kalau mau naik pesawat juga bisa Agak ada pesawat yang meng-cover itu Nah kita bahas yang Mendeley itu Kenapa sesi ini menjadi menarik banget? Karena gue ada Gue ingat banget ada 3 tempat yang memorable banget menurut gue di sana Yang pertama adalah di Kutado Pagoda Kutado Pagoda ini adalah the largest book in the world Kenapa? Karena itu banyak banget stupa di sana Dan stupa itu di dalamnya disimpan kitab sucinya Buddhis atau Buddha Itu tripitaka Di carving gitu di atas marbles Dan disimpan di dalam stupa-stupanya Nah kenapa tempat ini jadi menarik banget? Karena itu simetris banget Dan background itu warna putih Jadi lo mau kasih objek lo dimanapun Itu bakalan keren banget dan sangat Kalau sekarang katanya instagramable kan Di Kutado itu Kebetulan klien gue Itu ada James dan Poi Dia pakai traditional attire Untuk di Myanmar Jadi kayak mirip-mirip seperti kebaya Tapi kayak lebih detail gitu Dan itu bagus banget Kenapa? Karena cocok banget sama backgroundnya Sekarang tempat yang kedua yang menarik banget di gue adalah Namanya gue lupa Sebenarnya gue gak tau gimana pronounsnya Heshinbyume Heshinbyume Pagoda Atau gak seorang bilang adalah White Temple Bener gak sih? Kayaknya bener Nah itu jaraknya dari Nantelay Itu kayak naik ke mobil lagi sekitar 1-2 jam di Minggun area Minggun sendiri sebenarnya banyak banget spot-spot buat foto Tapi yang very unique ini Kenapa unique? Oke sebenarnya modelnya itu mirip banget Kayak Borobudur Tapi warnanya putih Terus kalau mau kesana itu bagus banget Kalau pagi pada saat sunrise Karena satu tempatnya masih sepi Jadi gak ada orang yang akan gaguhin lo Kemudian cahayanya bagus banget Kemudian yang ketiga itu warnanya putih Jadi backgroundnya itu bagus banget Jadi kemarin kita juga fotoin Klien di sana ada dua klien Ada James Poi juga Kemudian ada Chris Monica Bisa dilihat foto-fotonya Dan itu mau pakai formal Mau pakai casual juga bagus banget Karena tempatnya sendiri udah bagus banget Terus yang ketiga Yang di Mandelay yang paling gue ingat Adalah Yubin Bridge Jadi Yubin Bridge itu sebenarnya adalah Dipercaya sebagai salah satu Jembatan kayu yang terpanjang Dan juga yang tertua di dunia Nah waktu kita kesana ya bener Itu masih kokoh berdiri banget Dan memang terbuat dari kayu Kemudian agak serem-serem Karena ketika lo nyebrang itu agak-agak goyang-goyang gitu Jadi gue diaman gaya, diaman gaya Tapi kalau sebagai spot foto atau background foto itu bagus banget Kenapa? Karena di ujung-ujungnya itu Di ujung sebelah sana Gue enggak tahu Sebelah utang atau selatan ya Pokoknya di ujung sebelah sananya itu Ada kita bisa pakai naik perahu Untuk nangkap sunset Itu sunset bagus banget Salah satu sunset spot lah di Mandelay Kalau di sebelah sininya Itu biasanya penduduk lokal suka Nanam sunflower Dan kebetulan waktu kita kesana Sunflowernya lagi blooming Jadi Sunflower, Yubin Bridge Sunset atau Golden Hour Itu bagus banget Dan you don't have to pay anything Because Itu public places Orang langsung masuk aja ke dalam Sunflowernya Dan bisa bikin good choice Jadi Nah Terus itu tadi yang di Mandelay Yang gue paling ingat 3 lokasi Sekarang Kita sebut yang bagan Bagan ini Magical banget sih menurut gue Kenapa? Karena Dia itu kan Apa ya Di sana itu beda banget pagoda Terus pagodanya itu udah pagoda Jadi dulu itu Kerajaan pertama di Myanmar Itu adanya di Bagan Dan di sana itu pagoda itu banyak banget Jumlahnya ribuan Kalau gak salah ada You can search it di Google Atau Wikipedia Ada berapa? Tiga ribuan kayaknya Dan itu Semuanya Tua-tua banget kan Terus tidak ada apa-apa Selain pagoda Jadi untuk background itu Bagus banget Dan Yang paling unik adalah Ketika pagi hari Nah ketika pagi hari Itu mirip seperti Kapadokya Jadi hot air balloon Akan naik Jumlahnya ratusan Untuk nikmatin Sunrise Nikmatin sunrise di sana Terus Itu kalau misalnya Lu mau Jadikan itu sebagai background foto Itu cakep banget Dan itu Waktu Jadi ada momen Dimana ketika semua hot air balloonnya Itu naik Kita semua kayak Wow Terus lupa gitu Kalau kita harus Checking pictures Terus Eh ya 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 Cepetan Tapi itu ya momennya lama banget Jadi Ya kita bisa spend Satu jam Untuk nikmatin semua itu Naik Kemudian kita foto Dengan banyak Dengan ya Proporsi yang cakep Dengan latar belakang Temples Temples itu Keren banget Terus Disana lagi Kalau misalnya Sudah Jadi Sebenarnya lebih banyak Adalah Kalau di bagian itu Kita temple hopping Jadi kita Lu harus list down Temple-temple mana aja Lu pengen kunjungin Kemudian Yaudah tinggal dipilih Mau dari yang paling kecil Yang paling besar Yang paling banyak Yang paling unik Bentuknya Itu banyak banget Dan lu bisa bebas pilih Dari berapa ribu Temples yang ada disana Jadi Tidak usah khawatir Lu akan terganggu Sama Pengunjung lain Atau turis lain Atau orang lain Karena Actually tempatnya luas banget Dan Lu bisa explore sendiri Oke Jadi itu yang gue pengen Sharing Mengenai Myanmar Sekaligus dua kota Disana yang terakhir gue kunjungin Yaitu Mendeley Sama Bagan Nah Kalau ditanya Recommended ke Buat kesana Recommended banget Kenapa Satu Itu deket Sebenarnya Dari Jakarta Karena kita paling Charged ke Singapura KL Atau Thailand Kemudian Gimana aksesnya Aksesnya gampang banget Kita biasa Untuk Dari satu lokasi Ke lokasi lain Kita cukup Hire mobil Kemudian yaudah Bisa akses sana Tempatnya Bayar atau enggak Ya Bayar Retribusi Tiket Tiket masuk lah Jadi kita bayar Khusus untuk masuk Kemudian yaudah Kita bebas Foto di dalam Kemudian Apa lagi Ya bagus kan tempatnya Bagus lah Lu bisa lihat dari Foto-foto yang kita upload Di website Atau di Instagram Instagram gue Atau Instagram Kairos Atau website kita Oke Itu dulu Untuk Kairosworks Video Daeri Seri kali ini Nanti ketemu lagi Di Kairosworks Video Daeri Yang lain Terus sama Artis-artis yang lain Dengan sharing-sharing Mereka juga Yang udah pasti Keren dan Worth buat ditonton Fede banget Yaudah See you di Kairosworks Video Daeri Next episode Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!